musik 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 kembali lagi di channel aku Insani CH channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak ser kegiatan harian lagi ya teman-teman musik sudah jam setengah 4 sore waktunya aku masak selama bulan puasa ini aku selalu masak di jam setengah 4 sore atau selepas asar teman-teman nah ini rencananya hari ini aku pengen bikin ayam cili padi sama sayur oyong musik nah untuk ayam cili padi bahan-bahannya udah aku siapin tadi ada bawang merahnya 5 siung terus bawang putihnya 3 siung terus ada cabai rawitnya yang banyakin terus ada aku tambahin cabai keriting sama cabai hijau besar juga namanya ayam cili padi yang paling dibanyakin tuh cabainya cabai rawit ya teman-teman biar berasa pedisnya ini untuk temannya ayam cili padi nanti aku bikin sayur oyong ya ini sayur oyong gak mau aku kupas-kupas dulu jadi aku kupasnya yang pas yang tajam-tajam gitu aja teman-teman ya gak di kupas semuanya ini mau ditumis tapi ada airnya dikasih air sedikit gitu ya jadi agak gak ada kuahnya gitu kalau teman-teman biasanya bikin sayur oyong atau gambas diapain nih direbus kayak aku gini atau diapain ya enaknya boleh dong share-share di kolom komentar juga ini bahan-bahan ayam cili padi nya mau aku cuci bersih dulu lanjut nanti aku mau chopper aja karena ayam cili padi tuh ciri khasnya lebih banyak cabai rawit sama dia tuh bumbunya dicincang kayak chopper kasar gitu teman-teman gak dihalusin ya ini udah aku chopper nah bentuknya kayak gini kasar-kasar gitu ini udah pas banget teksturnya ya karena kebetulan kemarin aku masih ada stok sisa ayam tepung ya ayam yang udah ditepungin jadi untuk ayamnya aku pakai ayam tepung aja gak pakai ayam goreng aku pakai ayam filet yang ditepungin aja biar enak terus juga karena ada stoknya itu gitu ya teman-teman jadi aku sesuaikan dengan stok yang ada di rumah seperti biasa untuk tepung keringnya aku tambahin baking soda biar makin garing terus karena tadi tepung bumbunya dicampur sama tepung terigu jadi aku tambahin lagi kalau dicampurnya nah ini udah mulai aku goreng semuanya aku goreng sampai garing dan kecoklatan gitu atau golden brown ya teman-teman biar cepet jadi aku sekalian aja bikin sayur oyong ini aku pakai minyak yang bekas aku pakai ya tapi masih bagus jadi bumbunya itu cuma bawang putih sama bawang merah udah gitu aja gak pakai cabai ataupun yang lain ditumis-tumis sampai harum lanjut aku masukin sayur oyongnya dan nanti ditambahin air jadi ada kuah-kuahnya gitu ya sebenarnya kalau sayur oyong biasanya aku tuh ditambahin sama soun atau bihun ya cuma kali ini gak ada jadi kayak gini aja jadi sayurnya direbus gitu sampai mateng kebetulan aku masih ada bumbu racik sayur sop jadi aku masukin aja bumbu racik sayur sop nah kalau udah pakai bumbu racik sayur sop ini aku gak tambahin apa-apa lagi teman-teman bagi aku tuh kayak gini aja udah pas ya jadi gak perlu ditambahin kalujamur atau garam atau yang lain gini aja udah enak bagi aku ya soalnya tuh kalau bisa ditambahin lain takut kasinan apalagi kan kita gak bisa nyobain ya jadi ya udah aku kasih aja bumbu racik sayur sop secukupnya dan alhamdulillah itu tadi pas makan tuh gak kasinan teman-teman ini ayamnya udah mateng udah aku angkat dan udah warnanya sudah golden brown gitu cantik ya warnanya ditunggu sebelah masih matengin sayur oyongnya lanjut ini aku mau pengen masak ayam cili padinya ini bumbu-bumbu bahan yang tadi yang dicoper kita tumis tumis sampai harum bumbunya sih gampang banget jadi aku variasi aku sesuaikan dengan keadaan stok di rumah ya teman-teman jadi aku sesuaikan aja disini aku tambahin saus tiram juga biar makin enak kalau bumbu resep aslinya sih macem-macem ya ada yang pakai saus tiram terus ada yang pakai ketumbar pakai kunyit tapi aku enggak tambahin ya jadi aku secukupnya aja yang ada di rumah tadi udah aku tambahin saus tiram terus ini aku tambahin seseni seperti biasa aku tambahin kalau jamur garam sama gula dan lada sedikit kunciannya lebih bikin enak ayam cili padi itu ditambahin sama air rendeman asam jawa ya di semua resep rata-rata memang pakai rendeman asam jawa dan aku pakaiin sekitar 3-4 sendok itu nah ini kita aduk-aduk sampai rata sambil bumbunya mateng lanjut aku masukin ayam tepung yang tadi aku goreng ya sebenarnya tuh di resep-resep yang lain kan pakainya ayam tepung yang ayam tepung ayam goreng ayam biasa yang dilapisin sama maizena gitu teman-teman tepung maizena jadi garing di luar tapi tapi enggak garing-garing banget nah ya kali ini aku bikinnya pakai ayam tepung aja karena aku ada stoknya ayam tepung gitu teman-teman udah mateng dan langsung aja aku taruh di piring saji dan mau aku sajiin masak-masaknya udah mau selesai beres masak ini aku mau langsung cuci piring aja aku cuci-cuci cuci piring yang tadi aku selesai masak ya biar enggak terlalu penuh disingnya biar nanti pas buka puasa enak karena kan cuciannya tinggal cucian pas makan buka aja selesai penuh cuci piring langsung aja aku ngasih makan buat adikafi nah ini makanannya dia pakai sayur oyok sama ayam goreng yang tadi aku goreng ya sebelumnya sebelum aku masuk tadi nah ini menemukan buka puasa aku hari itu jadi ada ayam cili padi terus ada sayur oyok terus aku masih ada stok apa namanya ini tempe orek ya alhamdulillah ini udah buka puasa teman-teman dan aku terbiasa banget untuk buka puasa minumnya minum air putih hangat aja sama aku langsung makan yang berat ya biar kenyang gitu ya biar enggak terlalu banyak makanan-makanan yang lain nah ini aku pakai piring takar piring diet sebenarnya sih aku nggak tahu nih piring diet atau piring buat empasi anak ya jadi ini aku piring diet sebenarnya itu nasinya yang kotak kecil aja nah untuk kotak yang besarnya itu bagian yang besar itu buat sayur tapi karena aku pengen makannya agak banyak jadinya aku pindahin kesini dan untuk sayur oyoknya aku makan terpisah alhamdulillah ini nikmat banget teman-teman ayam cili padi itu menurut aku enak dan kata adek aku sama mamaku juga memang enak kok rasanya dan wajib banget dicoba dimasak ya teman-teman buat nambah-nambah menu yang baru buat buka puasa alhamdulillah buka puasa udah selesai mamaku udah selesai udah sholat isya di sholat rawi di masjid jadi ini aku langsung mau beres-beres aja dan anak-anak lagi anteng di depan tv ya jadi kesempatan aku buat beres-beres meja makan nah ini sisa ginianan gorengan buka puasa tadi masih banyak banget nah ini biasanya bisa dimakan sampai nanti sahur teman-teman karena kan dia ada tempe ada bawahnya juga nanti biasanya sahur kita angkatin lagi lalu kita makan buat sahur gitu jadi aku baru masak nasi jadi seperti biasa kalau selesai baru selesai masak nasi nasinya langsung diaduk-aduk terus dibuka gitu biar uap airnya uap airnya keluar gitu dan biar gak cepet basi dan gak kering juga sih sebenernya teman-teman jadi aku langsung matiin dan ini aku udah mau selesai beres-beresnya terima kasih teman-teman yang sudah nonton semoga teman-teman terhibur ya dengan video-video aku yang sederhana ini dan aku mau berterima kasih banget buat teman-teman yang udah klik-klik video aku yang sudah bersedia nonton sampai menit sekarang terima kasih banyak ya dan buat teman-teman yang suka video aku boleh dong di like and commentnya dan di share ke sosial media yang kalian pun udah sekian dulu videonya see you my next video ya bye bye